Sobat Caranesia, non-muslim umumnya tidak diizinkan memasuki kota Mekah dan beberapa bagian dari kota Madinah. Berikut adalah penjelasan lebih rinsi tentang aturan dan alasannya. Non-muslim dilarang memasuki kota Mekah secara keseluruhan. Hal ini termasuk area sekitar Masjidil Haram yang merupakan tempat paling suci dalam Islam. Larangan ini didasarkan pada surah At-Taubah ayat 28 yang menyatakan bahwa orang-orang musyik dalam kurung non-muslim dilarang mendekati Masjidil Haram. Selain ayat tersebut, ada juga beberapa hadis yang menyebutkan larangan ini. Mekah dianggap sebagai kota suci yang harus dijaga kesuciannya dari segala bentuk najis. Kehadiran non-muslim di tempat-tempat ini dianggap bisa mencemari kesuciannya karena mereka tidak mempraktikan ritual dan aturan kebersihan yang diajarkan dalam Islam. Larangan di Madinah tidaklah seketat di Mekah. Non-muslim hanya dilarang memasuki area sekitar Masjid Nabai, tetapi mereka diperbolehkan berada di bagian lain kota Madinah. Ada tanda dan batas jelas yang menunjukkan area mana yang tertutup untuk non-muslim. Seperti di Mekah, bagian-bagian dari Madinah, terutama yang dekat dengan Masjid Nabahi, dianggap sangat suci. Oleh karena itu, akses dibatasi untuk menjaga kehormatan dan kesucian tempat tersebut. Membatasi akses ke Mekah dan bagian dari Madinah membantu mengatur kegiatan ibadah yang sangat spesifik dan intensif di kedua tempat ini. Ini memastikan bahwa ibadah dapat dilakukan dengan kusyuk dan tertib. Pembatasan ini juga membantu dalam mengelola kerumunan besar dan memastikan keamanan serta ketertiban selama ibadah, terutama saat musim haji dan umrah ketika jumlah jemah sangat besar. Mayoritas ulama dan sarjana Islam sepakat tentang larangan ini memperkuat pandangan bahwa pembatasan tersebut adalah bagian integral dari ajaran dan praktik Islam. Larangan ini telah menjadi bagian dari tradisi Islam selama berabad-abad. Mengizinkan non-muslim masuk ke tempat-tempat suci ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap tradisi yang sudah mapan. Kesimpulannya adalah non-muslim tidak diperbolehkan memasuki kota Mekah secara keseluruhan dan area sekitar Masyid Nabawi di Madinah. Larangan ini didasarkan pada ajaran agama Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis, serta diperkuat oleh tradisi, kesucian tempat, dan konsensus ulama. Pembatasan ini juga membantu menjaga keamanan, ketertiban, dan kesucian dua kota paling suci dalam Islam.